bahasa Mi'rod itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat kayak kitab muslim ini mulai tadi sama dulu bapak awal ya bagu israq Rasulillah semuanya kini usiriyah bihihi kini usiriyah Mi'rod itu sesuatu yang tidak disepakati ulama sehingga bahasa-basa kitab-kitab riwayat kayak bukhoyim itu tidak ada bahasa Mi'rod yang ada, hanya bahasa Israq dalam adidahani sunnah orang yang mungkiri Israq itu kafir karena hukmul Israq yang mungkiri Mi'rod tidak apa-apa sebetulnya lama darahani fasek atau setengah fasek tapi rata-rata ulama darahani tidak apa-apa karena orang paling mengkari Mi'rod itu ketua suku Aisyah Rodjelwono orang paling mengkari Mi'rod itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi khas tapi mencari-cari orang pintar, cerdas itu tukang istri agar itu tukang istri harusnya membeli apa-apa? mulai ketika ini Mbak Fadol Mbak Fadol itu orang alim yang larangannya dulu jadi panduan ahli sunnah itu dulu Muqtamareno memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul lama itu sekarang ini Mbak Fadol itu beliau cerita Aisyah adalah sahabat besar perawi hadis tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'rod tidak terjadi adal Mubalai rezeki ini Pak Israq jadi Muqtamareno itu bahasa ilegal kalau Muqtamareno itu bahasa ini Mubalai tidak ada dalam bahasa ahli ilmi hanya Israq saja tapi tidak usah tidak usah keyakinannya Aisyah Nabi itu hanya usiriyah usiriyah saja di kolpi kadang ngetikan sima nami keyakinannya ulama seluruh dunia termasuk Wahhabi sekaligun itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'rod dan ngalami apakah ulama Allah bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini Ro'a Muhammadun Rabbah bahwa pas peristiwa Merot pas di Sidrasil Bunda Nabi sempat melihat Allah tapi temeriki Imam Muslim punya riwayat Aisyah itu punya murid kesayangan namanya Masruk Masruk Jenenglanan itu didawi Bia Aisyah salasun mantakallama bihinna faqot a'zuma ala wahil firyah hasil termasuk manza' ma'anna Muhammad dan Ro'a Rabbahuh faqot a'zuma ala wahil firyah siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya faqot a'zuma ala wahil firyah dia dusta besar bohong besar Masruk sempat bantah apakah Allah tidak da'wah wa'ala katru'ahu na'zuma ala wahil firyah bagaimana dengan da'wah Allah wa'ala katru'ahu bil ufukil tapi Aisyah kan menangani ini bujunis Aisyah ini bujunis itu dia berpukrol awa'ana awa'lu haidil ummah sa'ala dahilika rasul aku yang pertama yang berpukul di Marjidomir dan kacau bujunya menangani ini berpukul menangani bujunya saya ada kacau turun seperti yang ada apa yang ada karena dianggir ulama harus berpukul dianggir berpukul dianggir ulama ini alibadah ulama masih berpukul kalau kita tidak istihtera ini apa yang berpukul dianggir ulama berpukul itu gampang diri dari ini bukan ulama 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 istihtera balik tentang madhabi Aisyah diluar analisis ilmiah saya dengan khadrana koran sebetulnya Aisyah itu punya kepentingan khas ulama dia tidak punya kepentingan apa apa punya kepentingan khas ulama yaitu menjaga konstitusi agama jika kamu meyakini misalnya kita kultus kepada nabi Muhammad jika meyakini Allah Muhammad melihat Tuhannya satu desain desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakta bertempat dan yusbihul khalqo itu yang tidak dimaui Aisyah imajinasi desain bahwa nabi ketemu Allah dan kemudian Allah menghentikan nabi nabi melihat Allah itu gambaran kita kan nabi sampai disitu disitu ada kursi ada aras Allah bertakta terus jagungannya dan kemudian itu apabila mungkiri akhidat kita bahwa Allah layak untuk dimakan itu akan nabrak tentang Talbit bahwa Allah tidak bertemu daripada dari mana Aisyah orang-orang itu orang-orang itu orang-orang yang mau ngomong dari awal tak mau berdiri tapi niatnya apa paham ini usir ini kena apa Aisyah apa enggak diberkau beliau yang ngawur jadi paham paham istiahatnya ngawur podo ngawurnya kan paham pahamin apa tapi ewa semanten karena itu polemik ilmiah polemik intelektual ulama seturuh dunia tidak goya tetap ahli sunnah meyakini anna muhammad dan ro'am ro'am dan semua riwayat juga mengatakan anna muhammad dan ro'am tapi ewa semanten imam muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah dia enggak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat muhammad apa enggak ada bicara itu polem riwayat oh dawe ini kan Aisyah meskipun dawe Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabatnya tapi itu jenisnya ulama tetap punya kepentingan itu tadi ulama itu ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada bale lo ini meskipun bale lo ini dengan khas pertimbangan Allah ulama bila keifin walang kita tidak pernah bisa membayangkan Allah dimana di tempat mana bahkan ada kaedah pakem maka torah dibalik fa'wah bikhilafi apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu dimana bentuknya kayak apa cara ngentikan kayak apa saat mewahyukan kayak apa fa'wah bikhilafi pokoknya udah kayak itu naga kaya iku berarti kaya iku yorah kaya iku meneh berarti mirip diki yorah kaya iku meneh walaikah kaya iku meneh kaya iku kaya iku kaya iku kaya iku kaya iku kaya iku melakukan petisi mergobatiku tidak pernah ngomong tentang mergobatiku salah yang ngomongnya keluar keluar tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yahu lufi makanen Allah tidak bertempat Allah la yutakaiyaf tidak bisa direka-reka tidak bisa kita imajinasikan tidak bisa kita khayalkan sendiri itu tentu sehingga dengan mazlapak isha ulama be'edora dalam hal ini mergobatiku khawatir banyak pengirang akhirnya lafadzohir di koran kita berkata kita berkata di koran ini malam malam ini 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 malam jam jam ini terawali yang jelas itu raham 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 ini cerita saya tapi nyata anak lirikannya raham pakatnya anak lirikannya anak lirikannya biasa anak lirikannya anak lirikannya orang batal ini kalau ini mahgumalikat isra'illah itu kan apa-apa biasanya bujikannya tidak turut akhir awal bujikannya turut anak lirikannya dalamnya bujikannya tidak lepuin sifat akhir-akhir beberapa unuh sepertinya di atas onesi mati capable akhir-akhir mau tuh pastikan berambis yang ini istigar itu sempat perempuan kalau kita tidak istigar itu tidak perempuan tidak perempuan ini saya pun saya berapa kerja apa saya kan ceritakan fakta kalau ceritakan bapak saya harus berperempuan saya akan berperempuan saya akan memberikan koran sekedar mbak-mbak terus itu saya akan keyakinan saya saya akan berperempuan saya masih itu masih tertentu, entah ini masih sibuk ras ke mati, wah berarti ras itu, mau liwat tau dan itu nanti jam 2 HP kalau tidak kalau kalian balik balik, adiknya memang wafat Jumat jam 6.08, ini aku konyakab pulau, tempat berjalan tiap ketemu aku, gak kasih kabut jam 6.08 lagi, ini aku gak wafat kalau udah jujur, nah ya Malaikat Yusra kita liwat sama aku ini hampir aku berpulau, ini aku berpulau ini aku berpulau, ini aku berpulau beliau itu udah cuci darah, jadi yakin wafat sehingga kalau sama saya sering ngerti kan terus aku tambah yakin, aku wah jadi aku gak awam untuk lain gak awam untuk lain ya orang GR tapi rawam apa? ya pokoknya syukur lah, kalau rawam itu itu syukur lah kan ditekdir ke awam apa? itu lah ini klojik rawat matun, matun ya keren bisa jari-jari ya keren bisa jari-jari buat ini klojri tapi semua ulama itu pasti ada balelon tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa Aisah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa cara ngerti kan kayak apa beliau apa dia bertakta gimana itu Aisah terus memotong gak ada bahwa Muhammadan berapa dan orang layak takaiyam walayak takaiyam tapi ulama satu-satunya tentang Aisah tentang pendapatnya anak Muhammadan itu tentang ulama seluruh dunia tapi ulama dalam mengarang tafsir dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih anut majabi Aisah sampai betul-betul tahu kalau kita buat sehingga ini sehingga ulama adalah penduhir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama anak Allah layu takaiyam gak bisa diandekan contohnya misalnya wajah a robbu kawal malaku sofan nah buat anak ini lahir jelas maknanya ngetan wajah a lanteko ini pasti ada masyarakat sehingga robbu kawal perempuan robbu kawal maknanya perempuan robbu kawal maknanya apa walmalaku lanteko malekat sofan sofan kali baris bahagam perempuan kawal prabawa mimpin patukan perempuan kawal dirijan mimpin terbena tapi ulama gak akan maknanya perempuan kawal bareng malekat karena ini punya resiko Allah kami selisi Allah kaya bayangan kita apa yang terjadi ulama seluruh dunia mentakwin robbu kawal rastunu robbika ulama cari nampil wajah a lanteko sofor robbu kawal utusan pengiran padahal jelas jelas lapati rob ande kan pake makna makna lapati itu wajah a lanteko sofor robbu kawal pengiran walmalakulan malekat sofan sofa berarti harusnya pengiran tekoh bareng malekat lho 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 Buka kok ditakwil Rasulullah Tiga Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi Isna dufi'ili ilahullah Wa inka nafailuhu rasulullah Di Quran ada tradisi Isna dufi'ili ilahullah Meskipun pelaku yang mubasa roh Itu utusannya Misalnya kita mati Kita mati, istilahnya dimatikan oleh Allah Ini mau seorang Allah Nyawani rohkit ngantik kangilan Rezikini Mustafa Diparingi Allah, maka Allah Paling bantar orang-orang Bayar Allah ngerizikini Paling bantar orang-orang Padahal semua itu Dengan istilah dirizikini Allah Kan ya Allah rata kodewe Gugula Maksa Allah sampai salam Tampilkan paham kiai Padahal itu semua Dari istilahnya dirizikini Allah Allah dirahmati Allah Itu artinya Diam-diam Mula lama Nganggu Mazerbaiksa Paling aman Allah Jangan lupa Jangan lupa Paham ya Jangan lupa Jangan lupa Allah bertah Jangan lupa Maksa Allah Apakah Akhidah kita ini Mantap Tentang Tuhan Ini Lewat beberapa Quran Hadis Kita Mantap Cara melihat Allah itu Kayak apa Sudah Mantap Termasuk Layutakayyak Itu final Tidak Direko-reko Dikayak bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah di ngendikan Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad Allah ngendikan dengan Musa Allah ngendikan dengan Nabi Nuh dengan Nabi Ibrot kalau susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah Allah memutuskan tapi kalau susah itu yang menganggap Allah ramu basara Allah tidak bertindak langsung seperti Rasulullah, formatnya ya tiga itu Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama Musa kecuali Rasulullah karena, sampai nanggap kenapa bisa demikian dalam bahasa keserian Allah merizkani ruhin prakteknya ada yang berpiring Jepang Allah ingin berpiring apa paham ya Allah tidak berpiring prakteknya ada orang Tuhan paham ya artinya dalam bahasa-bahasa Allah merizkani atau Allah tidak bertindak apa? selamat kalau kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah susah Nabi 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 ini penting kewatoran maksudnya aku duyakin mbak Lelone Aisha itu tidak demi Tauhid maksudnya ini sara-sara dijelas Aisha mbak Lelone yang dikoyong ini itu lisat untuk menutup pintu yang tidak tidak bukti kalau paling nyata kasusnya Palasifah Palasifah yang tidak dimurtad dalam keyakinan Ahli Sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah akhirnya ada akhlul awal akhlul sani akhlul salis wujud awal wujud sani wujud dunia ini awalnya apa? alam ikutim Taurah alam apa? disini tidak ada orang yang tidak beralami tidak berpikir itu tidak berpikir tujuannya dari menerbun rokok kersani dari menerbun rokok kersani karpet aku berpikir wah ini Allah disoal terus disoal apa? disoal apa? ya enak kalau aku bertemu kalau kita mencari karbong ya biya hahaha kalau aku terlalu biya biya nggak bisa kalau kita mencari karbong biya aku yang melakukan rata biya biya mau tukang pengamatan biya biya pengisian jahe yang enak aku yang melakukan rata biya biya kita mau pengamat nganalisis apa? apa? mulai ini filsafat atau yang murtas mereka ini mendramatisir tentang pemikiran hakikat Allah berpikir terus Allah berpikir di makhluk itu berpikir kontribusinya berpikir jadi itu orang berpikir rato kita ya Allah ingin perkembangan raro jadi ini tidak ada yang pokok-pokok terus yang perkembangannya tidak bisa mengikuti akhirnya orang falsifat yakin Allah yang alamul kuliah melalui karena ini tersebut murtad kan gara-gara keyakinan filsafat, Allah ingin desain pokoknya, masternya kalau komputer, masternya pokok-pokoknya, karena itu perkembangannya tidak melak tidak melak tidak bisa mengendalakan kalau D.N.I. sudah jumlah miliaran itu tidak melak-melak, harus jurnal jurnal itu gara-gara ini karena ini kanjeng Nabi, saya menyelamatkan umatnya sering berpikir rata-rata dan tidak berpikir rata-rata saya mikir kejadian Allah tidak perlu mikir di Allah kalau tidak mikir di Allah, bahwa dia pun malah rusak saya mikir di Allah, dia duduk-diri filsafat tidak filsafat menangis pompon di orang lain akhirnya ada mereka yang mengendalakan itu pula-mkipun murtad paling paham saya ingin mengelak saya ingin menelak saya ingin mengelak saya ingin paling paham saya ingin duit непelak saya ingin melakuk saya ingin menelak mereka ada bahasa berpikiran tidak akan berpikiran kita hanya berpikiran tidak akan berpikiran berkaitan sehingga ahli sunnah saya yakin orang-orang yang berpikir orang murtad tapi kalau mengklaim orang roh pengirahan itu malah rawan orang nah berhubung roh pengirahan aku rawan murtad setan aku pintar, orang-orang bangga yang bersedara ini roh pengirahan akhirnya iblis pada wali latihan-wali latihan wali-wali latihan amatir itu dia berhubung ini kita mengatakan kita berhubungan ulama itu tidak mengatakan paham ya berhubungan jadi nur terus mengaku itu bagaimana ini bareng si Abdul Qadir lolos ke gudani iblis mergul faizan nuru adhu abis sama bareng nuru adhu abis sama ngomong dari Abdul Qadir, ya Abdul Qadir anak roh pengirahan kita berhubungan di dalam keeraikan kita bisa selesai kita dapatkan sehingga kita berhubungan jadi apabila mereka mengerti pola-pola pengirahan minimal kita berhubungan kita dan disinar ke konser kita dan yang berhubungan kita dan terus ngomong ini kita bertanya dan kita berhubungan kita bertanya kita berhubungan kita bakal mengharumat falim Tuhan Nauhalayamuru Nauhalayamuru tapi apa yang terjadi yang perlu jadi pengetahuan kan ngerti akhirnya Cetan kan ngaku walaupun aslal tubimis dihajil waki asab inamin ahlil dore orang pitong pulau luas yang tak sesat nggak ngodel kayak gini mereka mantap pengiran dibebas akhirnya juga gaya be orang itu dari wali amatir jadi orang mas mas senut yang gue senutan gak rani jadat paham ya ini kenyataan artinya kan kelihatan sekali melihat cara si abdul qadzir langsung ngetikan iksa yalahin berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya karena kita harus punya pakem paham ya tapi masalahnya setan itu ngaji koran kenapa setan menjilmah jadi nur jadi nar karena setan ngaji koran setan itu blacur terus termasuk roh-pola saat Allah menampakkan diri musa berarti bareng roh-anaron nyatanya ini buka paslah artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu musa kan roh-anuro roh-anuro nah itu masalah 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 karena gambaran pas musa terlalu terlalu menurutmu menurutmu ini 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 ilmu film seperti sejak Belum memang matalah dikter